selamat menikmati dan ini juga tidak terawat ini juga berukuran 1 hektar kira-kira 23 ranting hampir 1 hektar ini lihat ini tidak terawat selama hampir 3 tahun kalau yang kemarin masih kecil itu 4 tahun lebih ini hampir 3 tahun ini juga sudah saya pupuk dengan pupuk ponska hasilnya berbuah berbuah dan banyak lagi teman-teman sebenarnya ini masih bunga lihat lepah menguning sampai memati kurus kuncup pelepah tidak terbuka terus sebagian sudah bagus teman-teman sudah cantik ini bagus ini guanya ada bagus sudah mulai bagus saya pupuk nah lihat ini ini sekitar hampir 3 tahun tidak dirawat teman-teman nah ini dalam penggunaan pupuknya sebenarnya banyak jenis pupuk yang tunggal yang macam-macam lah namun kalau saya pribadi saya menggunakan pedoman pengalaman nah pupuk saya itu saya gunakan saya menggunakan pupuk yang pertama urea ya kan urea terus saya masukkan mop nah setelah itu saya masukkan borak jadi dia 1 tahun 2 kali dia ada 3 rotasi 3 warna pupuk itu tadi 1 tahun 2 kali 3 rotasi pupuk 3 warna pupuk kalau ini saya masukkan ponska lantaran kemarin ada sisa sekitar 8 sap ponska lagi tidak terpakai jadi saya masukkan sebenarnya saya sudah beralih ke urea mop dan borak nah ini teman-teman yang masih baru masuk ini urea nah ini teman-teman yang baru masuk ponska nah ini kan mau suasana puasa nanti pertengahan puasa saya akan masukkan urea yang kedua mop dan nanti yang terakhir borak jadi mulai dari awal lagi Alhamdulillah kalau yang ini walaupun tidak terawat dia masih dapat sekitar 500-600 kilo yang ini beda sama yang kemarin yang 40 janjang ini dapat si 500-600 bahkan kadang 700 jadi kalau pengalaman pribadi saya soal pupuk memupuk ini memang gimana ya masing-masing pilihan pupuknya ya masing-masing pilihan pupuknya ada yang menggunakan Eka Mukiara ada yang menggunakan CL Dolomit ada yang menggunakan blended ada yang menggunakan jankos menurut masing-masing keadaan tanah terus apa namanya musim kemarau atau hujan sebenarnya dari situ ya kalau pribadi saya Alhamdulillah satu hektar keluar satu ton ya kalau mau lebih dari satu ton setengah atau dua ton ya mungkin saya belum tahu ya tapi kalau satu ton satu hektar Alhamdulillah sudah saya syukuri nah itu saja pengalaman pribadi saya mungkin nanti perkembangannya akan saya update setelah saya mendapatkan setelah saya memasukkan pupuk kurea oke terima kasih sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati